The Best Practice LKP Dewi Sembutan dari Pimpinan LKP Dewi Hajah Ea Sulis Tiawati SSOS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namung Budaya Selam sejahtera bagi kita semua Nama saya Haja Ea Sulis Tiawati Pimpinan LKP Dewi Yang beralamat Kampung Bali Nomor 1A RT 003 RW 04 Kelurahan Kalidris Jakarta Barat 1 Saat ini menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kepercayaan yang diberikan oleh Direkturat Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI Riset dan Teknologi Program PKW Tata Rias Pengantin Kaun Panjang Tahun 2022 Bagaimana pelaksanaan program PKW di LKP Dewi Baik, mari kita saksikan bersama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dialog warga Kalidris yang mau daftar di LKP Dewi Dengan penuh semangat dan bahagia Bagaimana pelaksanaan program PKW di LKP Dewi Bagaimana pelaksanaan program PKW di LKP Dewi Kalian juga ingin jadi mulai Jadi mau belajar di sini Itu juga mudah lah Kita daftar barang aja ke daunnya Ayo 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 Kalau persyaratannya mudah sih Sepertinya Banyak yang mau ya Ayo Ya udah daftar aja tuh Ayo Ayo Kamu tau gak sih persyaratannya apa aja? Persyaratannya tuh gampang Mulai dari Yang penting Lagi menganggur nih Tidak sedang berkuliah Sekolah Maupun terkait Terkait sama instasi lain Terus Bila udah daftar Gak boleh keluar Jadi kita bener-bener didanai sama pemerintah Dari awas sampai akhir Pembukaan pelatihan oleh Kasih Paut Dikmas Jakarta Barat 1 oleh Bapak Turman Ini adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Yang diperlukan untuk menyambungkan anak-anak tamatan SMA yang belum kuliah dan belum bekerja Sehingga punya keterampilan untuk bisa menghadapi persaingan global yang sekarang sudah terjadi Class Fslurman Ibu Bapak Ibu Bapak yang saya hormati remnants Mbak Selarling Ibu Dan Bapak Benelik Ibu Dewi Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pemberiannya Ibu sebagai petua forum LKP Provinsi Tiga Jakarta. Ini adalah satu kebanggaan untuk Jakarta Barat karena Jakarta Barat ternyata kadernya benar-benar bisa diakui oleh nasional maupun daerah gitu ya. Bukan saja diakui oleh Jakarta Barat tetapi ternyata memang diakui oleh provinsi gitu ya, oleh provinsi. Ini satu hal yang membangkakan buat kami di Jakarta Barat bahwa yang memimpin lembaga kursus di Jakarta Barat ini menjadi satu pemimpin di tingkat provinsi. Ini jarang sekali terjadi gitu ya. Di tengah persaingan pemimpin lembaga kursus itu banyak kan ini artis atau pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Nah ini ternyata kita yang dari lingkungan Jakarta Barat yang banyak dikenal Jakarta Barat banyak lingkungan kumis, kumuh dan miskin. Ternyata ada mutiara ya, mutiara yang tertendam yang ada di LKP Dewi gitu ya. Alhamdulillah. Ini selamat sukses untuk Bu Elis di Jalan Bali lagi gitu ya. Ini membangkakan buat kita semuanya. Yang kedua, saya juga memudahkan selamat dan sukses di mana LKP Dewi juga salah satu lembaga yang dipercaya oleh Kementerian Penisikatan dan Kebudayaan menerima bantuan pemerintah berupa. Penyerahan alat bahan praktek secara simbolis dari pimpinan LKP kepada peserta didik didampingi Bapak Turman, Kasipaut Dikmas, Jakarta Barat 1. Pembelajaran demo make-up oleh Dudik. Kosmetik La Tulip. Pengenalan alat dan bahan kosmetik dan cara penggunanya. Teori Trip Barat yang dibawakan oleh instruktur yang berpengalaman Dewi Rahmah. Teori membuat sanggul dengan instruktur berpengalaman oleh Ibu Afriyanti Teori TRT Barat dan cara membuat alis oleh instruktur berpengalaman oleh Ibu Sulis Tiawati praktek membuat alis oleh para siswa LKP Dewi cara membuat sanggul LKP Dewi pelajaran membuat handbokei boutenier oleh instruktur sekaligus pemilik LKP Dewi Ibu Sulis Tiawati kalau sekarang bunga yang palsu itu namanya korsase ya korsase seperti bahan tapi mirip dengan bunga asli kalau ini benar-benar bunga asli dimonitoring langsung dari wali kota Jakarta Barat bersama pemilik LKP Dewi Ibu Sulis Tiawati cara rias pengantin pria dengan style Busana Barat dan cara kiat-kiat seorang prias pengantin oleh Ibu Sulis Tiawati monitoring disdik jalan Gatot Subroto oleh Bapak Agung Setiadi evaluasi akhir 20 siswa semoga ilmu yang didapatkan dari pembelajaran di LKP Dewi bisa bermanfaat di LKP Dewi Ibu Sulis Tiawati dan pelatihan Kemdikbut Ristek Bapak Dr. Wartanto MM. Pimpinan LKP Dewi, Hajah Sulis Tiawati SSOS. Hasil akhir peserta didik di LKP Dewi. Hasil akhir peserta didik di LKP Dewi. Program PKW ditutup oleh Bapak Jayusman, Pendilik Kasih Paut Kecamatan Kalideres, Jakarta Baran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Khusus yang diselenggarakan Di Salon Dewi Atau LKP Dewi Home Park Semuanya setiap peserta Membawa Ini bawa sendiri-sendiri atau bagaimana Ini Bawa sendiri Teman tetangga ya Ini Berkat kerjasama di Salon Dewi Ini Anak-anakku sekalian Bapak dan Ibu Mudah-mudahan apa yang sudah diterapkan 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 selamat menikmati